Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Uni Yende Nah, di kesempatan kali ini aku mau membuat bolu kukus Ini adalah bolu coklat pandan, satu resep yang sama dapat dua rasanya berbeda Jadi bikinnya sangat praktis banget, rasanya juga enak sekali Oke, langsung saja kita siapkan wadah Lalu kita masukkan 180 gram gula pasir Selanjutnya kita tambahkan 3 butir telur, ini suhu ruang Kita tambahkan juga emulsifier, aku menggunakan SP Boleh juga menggunakan TBM ataupun Novalet, pilih salah satunya saja Vanili cair kira-kira setengah sendok teh Kalau tidak ada yang cair, boleh menggunakan vanili bubuk Nah, sekarang kita akan nyalakan mixernya Gunakan kecepatan yang paling tinggi Di sini akan kita mixer, sampai dia mengembang putih kental dan berjejak Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengocoknya manual, menggunakan whisker juga boleh Tapi butuh waktu yang sedikit tak lama Nah, ciri-ciri adonan yang sudah mengembang putih kental dan berjejak Apabila kita geser ke mixernya seperti ini Dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Selanjutnya akan kita tambahkan 200 gram tepung terigu Aku menggunakan protein sedang Ini sambil kita ayak Tujuannya supaya tidak ada tepung yang berkumpal atau bergerindil Kemudian aku tambahkan 1 bungkus santan instan Ini 1 bungkus kecil, baratnya 65 gram Selanjutnya aku tambahkan 60 ml minyak goreng 1 saset susu kental manis Kira-kira 40 gram Sebelum kita nyalakan mixernya Kita aduk-aduk dulu seperti ini Supaya nanti tepungnya tidak langsung berterbangan Nah, kalau sudah ini akan aku nyalakan mixernya kembali Dengan kecepatan rendah Kita campurkan sebentar saja Nah, memikirnya jangan terlalu lama Nanti adonannya bisa turun Dan nanti bolu kita bisa bantat Selanjutnya disini aku menggunakan bantuan spatula Aku sisir yang berada di pinggiran-pinggiran wadah Dan aku gunakan teknik aduk balik seperti ini Untuk memastikan kalau seluruh bahan sudah tercampur rata Selanjutnya akan aku bagi menjadi 2 wadah yang kira-kira sama banyaknya Satu wadah aku tambahkan pasta coklat Dan satu wadah lagi aku tambahkan pasta pandan Kemudian kita aduk perlahan sampai tercampur rata Untuk pastanya bisa dikira-kira ya teman-teman Kurang lebih setengah sendok teh Nah, ini di dalam kedua wadah sudah tercampur rata Sekarang aku siapkan loyang Ini ukuran 22 cm Sudah aku oles margarin Dan sudah aku tabur dengan tepung terigu Kemudian akan kita tuangkan 2 adonan sekaligus bersamaan Seperti di video Kemudian kita hentak-hentakan Supaya kalau ada udara yang terperangkap di dalam Dia bisa pecah dan keluar Dan sekarang siap kita kukus Ini panci di dalam kukusannya sudah mendidih Kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan habis sedang Dan setelah 30 menit kita kukus Boleh kita cek Gunakan tusuk sate atau lidi seperti ini Apabila kita tusukkan dan tidak ada adonan yang menempel Berarti bolu kita sudah matang Boleh kita angkat Kemudian kita keluarkan dari loyangnya Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Sangat cantik banget Nah selanjutnya Setelah bolu kita agak dingin Sekarang boleh langsung kita potong-potong Ini tampaknya sudah kelihatan lembut banget Super empuk Dan kita sama-sama lihat Di dalamnya seperti apa Nah ini seperti sponge gitu Nah kalau untuk rasanya ini juga super enak banget Marisnya juga pas Tidak bikin enak Jadi resep ini sangat praktis Di dalam satu resep kita bisa dapat Dua rasa bolu yang berbeda Nah kalau untuk teman-teman Suka rasa yang mana Suka rasa pandan Atau suka rasa coklat Kalau menurut aku Keduanya sama-sama enaknya Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari Yuni Yunde Terima kasih Wassalamualaikum